Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hakikat agama dan kebutuhan manusia akan doktrin agama Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sulaiman MAG Selaku dosen pengampung mata kuliah pengantar studi Islam Yang telah memberikan tugas mengenai hakikat dan kebutuhan agama Saya Bobi Sofian selaku pemateri pertama Dan di sebelah tamping saya ada Saudara Debi Sofriatma selaku pemapar pemateri kedua Oke langsung saja materi pertama yaitu mengenai konsep agama Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih agama itu Kenapa harus beragama manusia itu Karena beragama merupakan satu pitrah manusia Dari sejak lahir alam rahim manusia Telah mempunyai hak dan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan Karena pati bagja celaka itu sudah ditentukan oleh yang maha kuasa Jadi agama ini suatu pitrah bagi manusia yang tidak bisa dipisahkan Dari sejak kita di alam rahim Nah agama hampir 80% Menurut riset ya hampir 80% Di dunia ini manusia itu dominan yang beragama Karena agama Menurut bahasa Indonesia Berasal dari sang sekerta Yang berarti pertama diambil dari kata A A itu tidak Kalau gama itu kacau Kalau diartikan atau didefinisikan secara harfiah Bahwa agama itu tidak kacau Sesatu yang tidak kacau Berarti sistematis Beraturan Dan tertib Itu menurut bahasa sang sekerta Tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia Agama itu sebuah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan Jadi sebuah sistem yang mengatur agama itu Sebuah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan Yang beribadahnya tujuannya kepada Tuhan yang sangat kuasa Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia Tapi saya mengutip Dari beberapa akademisi Bahwa agama itu Merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial Yang bersifat universal Itu menurut A.M. Saifuddin Menjelaskan bahwa Agama merupakan Kebutuhan manusia yang paling esensial Yang bersifat universal Jadi Semua manusia itu Berhak gitu Mempunyai hak dan kewajiban untuk beragama Yang kedua menurut pandangan Sidi Gazalba Bahwa Agama adalah kecenderungan rohani manusia Yang berhubungan dengan manusia dan alam semesta Itu menurut pandangan Sidi Gazalba Kalau Pandangan ketiga Itu menurut Setan takdir Bahwa Agama adalah Suatu sistem Atau kelakuan Dan perhubungan manusia Yang pokok pada perhubungan manusia Dengan rahasia Tuhan Dari beberapa definisi di atas Bahwa Kehidupan manusia Tidak bisa dipisahkan Dari agama Agama ibarat pakaian Agama ibarat pakaian Yang senantiasa mentah Pada Diri manusia Kalau manusia itu tidak agama Tidak punya kehormatan Oke Itu Mengenai Hakikat agama Atau definisi dari agama Selanjutnya yaitu Unsur-unsur agama Jadi Unsur-unsur agama itu Adalah sebuah sistem Yang Sistem kehidupan Yang dikatakan sebuah agama Jika 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 memenuhi unsur-unsurnya Maka Bisa dikatakan agama Kalau tidak memenuhi Unsur-unsur tersebut Maka Tidak dikatakan agama Jadi Agama Unsur-unsur agama itu Saling berkesinambungan Yang pertama yaitu Unsur-unsur Unsur-unsur agama Yang pertama yaitu Kredial Atau Keyakinan Kredial yaitu Keyakinan atau Kepercayaan Tuhan Setiap Agama Pasti memiliki Keyakinannya Masing-masing Islam Keyakinannya Menurut Kanjeng Nabi Nasrani Menjunjung kepada Nabi Isa Yahudi Menjunjung kepada Nabi Musa Dan Budha Itu Keutama Jadi Setiap agama itu Mempunyai Keyakinan Atau Kepercayaan 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 kepada Tuhan yang masing-masing Yang selanjutnya Yaitu Unsur-unsur Agama Ritual Atau Penyembahan Setelah adanya Keyakinan Yang Diwujudkan Dalam diri manusia Dari masing-masing Agama Maka Timbulah Sebuah Kelakuan Kelakuan Kepada Tuhan Yaitu Penyembahan Nah Untuk apa Manusia Menyembah Keberatukan Bahwa Manusia Didorong Untuk Menyembah Tuhan Yang diyakini Maka inilah Dinamakan Dengan Ritual Atau Penyembahan Kalau Misalkan Islam Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di masjid Jid Kalau Misalkan Kristen itu Di gereja Kalau Hindu itu Di Kura Itu Masing-masing Mempunyai Tata cara Dan Ibadahnya Yang berbeda Selanjutnya Yaitu Unsur-unsur Agama Nyembah Nyembah itu Urusannya Manusia Dengan Tuhan Kalau Moral itu Urusannya Manusia Dua Kalau Yang Ke Satu Tentang Moral itu Hablu Minanas Jadi Sebuah agama Tidak Tidak Saja Mengatur Antara Manusia Dengan Tuhannya Akan Tetapi Sebuah agama Juga Mengatur Pungan Antara Manusia Dengan Manusia Yang Lainnya Tidak Hanya Itu Hal Ini Bertujuan Untuk Menciptakan Keharmonisan Atau Perdamaian Atau Tidak Tidak Dapat Terjadinya Pertikaian Inilah Sehingga Terstruktur Antara Hablu Minan Wah Urusan Manusia Dengan Tuhannya Dan Hablu Minanas Urusan Manusia Dengan Manusia Itu Ada Tiga Unsur Yang Pertama Kredial Tentang Keyakinan Yang Kedua Ritual Tentang Penyemahan Yang Ketiga Yaitu Moral Selanjutnya Fungsi Fungsi Agama Kehadiran Agama Dalam Kehidupan Manusia Tentu Memiliki Fungsi Yang Sangat Penting Setiap Sikosistem Pasti Mempunyai Petunjuk Dan Opsinya Opsinya Masing-masing Apa Itu Fungsi Agama Sendiri Agama Itu Sebagai Yang Pertama Sebagai Sarana Edukasi Atau Pendidikan Agama Yang Berfungsi Sebagai Edukasi Adalah Sarana Terbaik Untuk Mendidik Manusia Kalau Misalkan Manusia Yang Beragama Pasti Manusia Itu Punya Etika Atau Punya Moral Yang Tadi Saya Katakan Tentu Saja Yang Soleh Ataupun Pribadi Yang Baik Berkarakter Dan Berintegritas Dalam Kehidupan Keselamatan Bahwa Manusia Yang Beragama Adalah Manusia Yang Menghantarkan Kepada Keselamatan Dan Menjauhkan Manusia Dari Kesensaraan Jika Sebaliknya Maka Yang Demikian Bukanlah Selanjutnya Setelah Fungsi Dari Agama Ada Arti Dari Agama Islam Pengertian Agama Islam Setelah Kita Mencari Tau Definisi Agama Saya Sebagai Muslim Ingin Memparkan Sedikit Tentang Apa Itu Agama Islam Agama Islam Itu Berasal Dari Kata Aslama Yaitu Keselamatan Atau Berserah Diri Jadi Orang Agama Orang Islam Itu Mempunyai Sifat Yang Berserah Diri Atau Tunduk Bisa Dikatakan Akwa Kepada Allah Subhanahu Agama Islam Tidak Hanya Islam Saja Yang Dikatakan Tetapi Islam Mana Yang Sebenarnya Karena Menurut Keterangan Bahwa Di Akhir Jaman Bakal Ada Beberapa Golongan Atau Beberapa Firkoh Dari Golongan Golongan Islam Tidak Mengatakan Bahwa Bakal Ada 73 Golongan Tapi Yang Diakui Hanyalah Satu Islam Yang Mana Ketika Sohabat Mengatakan Ketika Rasulullah Mengatakan Islam Diterima Hanya Satu Rasulullah Menjawab Bahwa Man Ana Alaihi Wa Ashabihi Yaitu Islam Yang Mengikut Kepada Kaulau Mengikut Kepada Saya Dan Sohabat Sohabat Saya Yaitu Bisa Dikatakan Bahwa Islam Yang Sebenarnya Itu Islam Yang Mengikuti Kepada Kanjeng Nabi Dan Aturan Aturan Kita Lanjut Setelah Memaparkan Agama Islam Ada Yang Disebut Islam Rahmatan Dil Alam Bahwa Kanjeng Nabi Diutus Ke dunia Ini Bahwa Kanjeng Nabi Diutus Ke bumi Itu Untuk Tidak Hanya Kepada Orang Orang Arab Saja Tetapi Kepada Arab Sil Azami Selain Orang Arab Dan Orang Arab Dan Orang Arab Sebelumnya Jadi Intinya Kanjeng Nabi Itu Diutus Bumi Untuk Rahmat Bagi seluruh Alam Nah Perlu Kita Ketahui Bahwa Islam Yang Rahmatan Alam Itu Islam Yang Bersifat Moderat Tidak Berarah Kepada Radikalisme Atau Rivalisme Mungkin Cukup Pemaparan Dari Saya Mengenai Konsep Agama Selanjutnya Kebutuhan Manusia Akan Doktrin Agama Yang Akan Dipaparkan Oleh Saudara Debi Sufriyatna Silahkan Kepada Debi Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Ya Terima Kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Kenapa Manusia Butuh Akan Agama Bahwa Kita Ketahui Latar Belakang Perlunya Manusia Beragama Sekurang-kurangnya Karena Tiga Alasan Alasan Yang Pertama Yaitu Adalah Fitrah Manusia Mengapa Begitu Dalam Konteks Ini Hal Ini Diantara Ayat Al-Quran Dalam Surat Ar-Rum Ayat 30 Bahwasannya Potensi Fitrah Beragama Dalam Beragama Yang dapat Pada Manusia Dapat Ditegaskan Bahwa Insan Adalah Manusia Yang Menerima Pelajaran Dari Tuhan Tentang Apa Yang Diketahuinya Terus Terus Manusia Insan Secara Mater Sebagai Ciptaan Tuhan Yang Sempurna Mengenal Dan Memahami Kebenaran Dan Kebaikan Yang Terpancar Dari Ciptaannya Terus Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Quran Diputip Oleh Nata Bahwa Pengertian Manusia Yang disebut Insan Yang Dalam Al-Quran Dipakai Untuk Menunjukkan Lapangan Kegiatan Manusia Yang Amat Luas Adalah Terletak Pada Kemampuan Menggunakan Akalnya Dan Mewujudkan Pengetahuan Konteks Dalam Kehidupannya Demikian Berbeda Dengan Kata Basyar Basyar Yang digunakan Dalam Al-Quran Untuk Menyebut Manusia Dalam Pengertian Lahirnya Lahirnya Pengertian Yang Membutuhkan Makan Minum Pakaian Tempat Tinggal Hidup Yang Kemudian Mati Nah Informasi Mengenai Potensi Beragama Yang dimiliki Manusia Itu Dapat Dijumpai Dalam Ayat 172 Surat Al-Arab Bahwa Manusia Secara fitrah Merupakan Makhluk Yang memiliki Kemampuan Untuk Beragama Nah Demikian Sejalan Dengan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Menyatakan Bahwa Setiap Anak Yang Dilahirkan Memiliki Fitrah Atau Potensi Beragama Bukti Bukti Historis Dan Antropologis Bahwa Manusia Primitif Yang Padanya Tidak Pernah Datang Informasi Mengenai Tuhan Nyatanya Mereka Mempercayai Adanya Tuhan Sungguh Tuhan Yang mereka Percayai Itu Terbatas Pada Pada Daya Hayalnya Nah Beberapa Hipotensis Beberapa Hipotensis Yang Ditunjukkan Mengenai Pertumbuhan Agama Pada Manusia Sebagai Sebagian Mengatakan Bahwa Agama Adalah Produk Rasa Takut Dan Sebagai Akibat Akibat Terlintas Agama Dalam Kehidupan Manusia Nah Terus Kenapa Manusia Butuh Agama Yang kedua Itu Adalah Kelemahan Dan Kekurangan Manusia Alasan Yang kedua Adalah Kelemahan Dan Kekurangan Manusia Menurut Kurais Kurais Sihab Bahwa Dalam Pandangan Al-Quran Nafs Diciptakan Allah Dalam Keadaan Sempurna Yang berfungsi Menampung Menampung Serta Mendorong Manusia Berbuat Kebaikan Dan Keburukan Nah Karena ini Isi Dalam Manusia Inilah Yang Oleh Al-Quran Dianjurkan Untuk Diberi Perintah Lebih Besar Di antara Ayat Yang menjelaskan Hal ini Terdapat Pada Surat Al-Sham Ayat 7-8 Bahwa Demi Nafs Serta Menyempurnakan Ciptaan Allah Meng Meng Mengilhamkan Mengilhamkan Kepadanya Kefasikan Kefasikan Dan Ketakwaan Menurut Urais Sihab Bahwa Kata Mengilhamkan Berarti Potensi Agar Manusia Melalui Nafs Menangkap Makna Baik Dan Buruk Nah Terus Alasan Yang ketiga Tentang Manusia Faktor Lain Yang Menyebabkan Manusia Memerlukan Agama Karena Manusia Dalam Kehidupannya Menghadapi Berbagai Tantangan Baik Yang Datang Dari Dalam Maupun Dari Luar Tantangan Dari Dalam Dapat Dapat Beberapa Dorongan Hawa Nafsu Dan Bisikan Setan Lihat Kurang Sedangkan Tentangan Dari Luar Dapat Berupa Terima Tentangan Tentangan Berupaya Ingin Memalingkan Manusia Dari Tuhan Nah Maka Dengan Relak Dengan Relak Mengeluarkan Biaya Untuk Untuk Di dalam Yang Mengandung Misi Menjauhkan Manusia Dari Tuhan Misalnya Membaca Ayat Yang Berbunyi Sesungguhnya Orang-orang Kafir Itu Menafkahkan Harta Mereka Untuk Menghalangi Orang-orang Dari Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Surat Al-Anfal Ayat 36 Bagaimana Bentuk Budaya Hiburan Bentuknya Seperti Hiburan Obat-obatan Terlarang Dan lain Sebagainya Itu Dibuat Dengan Tengaja Agar Manusia Itu Berpaling Dari Agama Yang Dipuluh Atau Melanggar Aturan-aturan Agama Pada Zaman Semakin Kuler Ini Agama Memainkan Peranan Penting Terhadap Kehidupan Kehidupan Perjuta-juta Manusia Untuk Itu Upaya Mengatasi Dan Membendengi Manusia Adalah Dengan Mengajarkan Mereka Agar Taat Menjalankan Agama Mungkin Sekian Penjelasan Saya Apa Apa Pengertian Dari Apa Pentingnya Manusia Butuh Akan Agama Terima kasih Kepada Kepada Depi Yang Telah Memaparkan Metrinya Mungkin Cukup Sekian Dari kami Lompok Lompok Dua Yang telah Memaparkan Tentang Hakikat Agama Dan Manusia Butuh Akan Doktrin Agama Mohon Maaf Bila ada Kekurangan Dan Kesalahannya Kesalahan Keluarnya Dari kami Kebenaran Hanyalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syukran Wadum Tum Fih Khairi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Pak Coba Ini Waalaikumsalam Weo Hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton